saya itu makanya bikin lewat tadinya mau beli ikan mau bakar ikan sama nasi lewat cuman sekarang saya mau bakar-bakar ya ini dekat kena tempat dulu tanah kosong di belakang lautnya tepi ini tumben karena cuacanya agak panas jadi sepi ya sekarang yuk kita mulai nurunin barang-barang ya seperti biasa teman-teman ini bawaan saya nah kalau sekarang posisinya di dekat minah ya tuh di belakang saya minahnya nah ini enak banget sekarang ini di aspal kalau dulu kan tempat ini itu tanah ya saya sering banget kesini sekarang di aspal uh enak ini tempatnya apalagi kalau di musim dingin nah ini saya nurunin barang-barang bawaan saya tuh tadi baru belanja dari supermarket ya soalnya kan mau bakar ikan cuman gatot ikannya tadi enggak ada yang ngebersihin katanya udah pulang jadi saya beli ayam nah pokoknya nanti saya mau bakar ayam wah ini bawaan saya banyak banget ini nah sekarang saya mau masang meja ya seperti biasa pokoknya kalau pakai meja-meja itu paling enak tuh nah ini saya beli kecap tuh kudu banget kecapnya ya nyari yang kecil enggak ada tadi itu di supermarket adanya yang besar seperti ini nah ini saya buka tas dan juga ada sahan ini buat naro ayamnya nanti buat apa namanya sebelum dibakar mau dikasih bumbu dulu nah ini saya juga bawa apalagi nih Oh nasi liwat paling sejuklah pokoknya nasi liwat itu ya karena niatnya saya mau bakar ikan nah ini bawa garam nah garam di Arab Saudi seperti ini botolan ya teman-teman dulu ini bawa coet karena saya mau ngeracik bumbunya nantinya tadinya mau ngeracik bumbu buat ikan sih cuman gatot nah ini saya bawa lantoro saya punya lantoro uh ini pokoknya udah dipersiapkan tadi itu untuk temannya makan ikan pegatot nah ini saya bawa ayam tuh akhirnya larinya ke ayam ya adanya ayam sih ini juga bawa jus nah jusnya jus kiwi karena cuacanya pengap jadi kalau minum jus kiwi emang paling segar sekarang saya enggak bawa termos ya enggak bikin sahih karena panas nah ini bawa jeruk pokoknya wah ini mah luar biasa ya ini ini kayaknya enggak habis sendirian bawa air saya itu ya bawa air dua botol cuman yang gede ya cukup kayaknya Nah sekarang mulai naroareng jadi saya udah mulai mau bakar-bakar nih teman-teman Hai uh nyalain apinya udahlah pokoknya super mantap ini mah nah ini saya sekarang mau ngulak bumbu untuk buk ayam ya cuman sayang banget nih si raja bumbunya eh si raja bumbu si raja sate sate marangginya belum ke sini sih masih di Indo jadi saya kurang begitu paham bumbunya nah makanya saya ngulak seadanya aja ini pakai cabai rawit terus bawang merah pokoknya ada campurannya yang lainnya ya macam-macam lah taruhin garam penyedap rasa pokoknya yang ada saya taruh nih dan juga mau pakai kecap nanti mau ditaruhin minyak ya nah minyak sayur biar enggak lengket ya di ayamnya itu pokoknya wah meresap banget nih saya taruhin garam lupa belum ditaruhin garam nih Aduh ini melihat ayamnya di depan saya banyak banget ya nah sekarang mulai dituangin lah pokoknya bumbu seadanya ini saya namain bumbu rica-rica ya karena pakai cabai tuh nggak tahu rasanya nanti seperti apa duh ini mana mulai bakar-bakar saya nih sekarang nih pokoknya buat teman-teman satemannya dan juga tim Olokejo yang lagi pada pulang Kang Agus Kang Apen juga di Indo jadi sekarang nggak bisa bakar-bakar pokoknya teman-teman yang biasa nyate itu lagi pada di Indo makanya saya sendirian aja tuh uh ini mah pokoknya mantep lihat padahal ini di pembakarannya ada sih kipasnya cuman saya lebih enak dikipas pakai kipas dari Indo ini namanya kalau bahasa Sunda itu hihid ya teman-teman silahkan komen di daerah kalian apa namanya kalau bahasa saya namanya hihid nih yang buat ngipas ini uh apinya udah nyala aduh harum banget ini luar biasa harumnya nih udah ngiler cuman cuacanya pengap ini mandi keringat saya sampai ke punggung-punggung apalagi dekat api nih apinya sampai menyala begini wah tambah bahasa ini mah baju saya pokoknya mandi keringat lah kayaknya seduk banget nih kalau udah mateng soalnya udah kecium sih harumnya tuh apinya makin besar wah ini bertambah panas pokoknya ini ya teman-teman saya pulak balik biar enggak gosong pokoknya kalau saya bakar-bakar pasti apinya itu menyala ya tuh jadi seperti ini uh asapnya udah kemana-mana Masya Allah ini mah harumnya udah semerbak kemana-mana ya pokoknya bikin ngiler aja namanya juga apa bakar ayam ricak-ricak tuh sekarang sudah mateng ya ayam bakarnya saya itu makanya bikin lewat tadinya mau beli ikan mau bakar ikan sama nasi lewat cuman di supermarket tadi pekerjanya udah pulang tukang bersihinnya akhirnya ya beli ayam lah nah sekarang enggak bawa apa namanya enggak bawa teh manis karena cuacanya panas lumayan tuh saya juga sampai keringetan ya ada juga pantoro tadinya kan mau sama ikan uh pasti sejuk kalau sama ikan kan oh ini mah mantul bismillah mari makan aduh panas eh oh tadi udah dibungguin ya mantap ini saya kasih sekarang enak disini di asfal dulu tanah merah luar Mantap 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 Tuh Kalau sama ikan Cuman ini lantoronya kok nanggung Tuan gak mudah gak Tuan Tuan just do it karena cuacanya lumayan nanti-nanti selesai saya makasih balam nanti-nanti mantap Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mantap. Pedas-pedas sedikit. Sampai jumpa. 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 pengen-pengen cuacanya di belakang tuh udah sepi udah gak ada orang ya untung saya bawa jeruk jadi sekarang gak bikin teh manis karena cuacanya pengap mantep banget nah oke teman-teman jadi videonya sampai disini aja ya sekarang saya mau pulang udah gak tahan lah ini makin pagi makin pengap mudah-mudahan bisa menghibur untuk kalian semua saya komentar dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh